Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda mungkin pernah melihat beberapa foto atau video makam-makam yang diakini sebagai makam Nabi Adam Makam-makam itu tersebar di berbagai negara seperti Arab Saudi, Yordania, Irak, Yemen, dan juga Palestina Makam-makam itu terlihat panjang dan besar Hal itu menunjukkan bahwa jenazah yang dimakamkan di dalamnya juga berukuran besar Meskipun sebenarnya kita tidak mengetahui secara pasti kebenaran makam-makam tersebut Karena seluruh Nabi tidak diketahui secara pasti lokasi sebenarnya Kecuali Nabi Muhammad SAW dan makam Nabi Ibrahim AS Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumahnya di Madinah Sementara Nabi Ibrahim AS di Gua Al-Khalil, Palestina Namun, tahukah Anda beberapa bukti dan fakta menunjukkan bahwa ukuran para Nabi dan manusia masa lampau jauh lebih besar Tinggi Nabi Adam Nabi Adam AS merupakan manusia pertama yang diciptakan di bumi ini Sebelum menciptakan Adam, Allah telah menceritakan rencananya kepada malaikat Hal ini sebagaimana dalam firmannya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu Orang yang akan membuat kerusukan Dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertasbih Dengan memuji engkau Dan mensusikan engkau Tuhan berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Surat Al-Baqarah Ayat 30 Nabi Adam AS memiliki postur tinggi badan mencapai 60 hasta Atau sekitar 27,43 meter Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah telah menjadikan Adam dengan ketinggian 60 hasta Kemudian Allah berfirman Pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu Dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau Lalu Adam mengucapkan Assalamualaikum Maka para malaikat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Maka setiap orang yang masuk surga Terima kasih telah menonton Dalam hal perakwakan Postur dan gambaran Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang Hadis riwayat Bukhari Muslim Hal ini diperkuat dengan penelitian biologis dari Hebrew University Dr. Solmi Lesser Dalam jurnal yang berjudul H. Mada H. Yisraeli B. Anglet V. Ifret Dr. Solmi menyatakan Jika tinggi manusia rata-rata seperti ini Maka tinggi lelugur manusia dahulu seharusnya 90 kaki Atau 27 meter Hal itu terjadi karena manusia mengalami penyusutan ukuran badan Yang disebut dengan Genetik Bot Lenek Penduduk surga memiliki tinggi seperti tinggi Nabi Adam Tentukkah Anda bahwa penduduk surga telah akan memiliki tinggi badan seperti Nabi Adam A.S. Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga seperti rembulan yang bersinar di malam purnama Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit Mereka tidak buang air kecil Tidak buang air besar Tidak membuang ludah Tidak berringus Istri-istri mereka adalah para bidadari Mereka semua dalam satu perangai Rupa mereka semua seperti rupa ayah mereka Nabi Adam Yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit Hadis riwayat Bukhari